Suasana duka masih menyelimuti keluarga Syait Asyam, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Asyam mengembuskan nafas terakhirnya usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam UNISI di Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Putra tunggal pasangan Sri Handayani dan Abdullah Arbi ini selalu berprestasi di sekolahnya. Saat duduk di bangku SMA, ia mendapatkan medali emas lewat penelitian kimia dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Dunia. Asyam meninggal saat dirawat di rumah sakit Betesda 21 Januari lalu. Kepada keluarganya, Asyam sempat menceritakan siksaan yang ia alami selama menjalankan pendidikan dasar mapala. Keluarga berharap polisi cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelaku. Tentang masalah proses hukum, itu kita serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Dan ini sedang dalam proses penyelidikan baik dari pihak polisian maupun dari pihak kampus sendiri. Tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia tewas dengan luka memar di sekujur tubuh, usai mengikuti pendidikan mapala. Kegiatan lapangan itu berlangsung pada 14 hingga 22 Januari. Sepuluh peserta lain hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Jogja International Hospital. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.